Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat memasuki hari kedua beroperasi pasca ditutup sementara di masa PPKM darurat. Para pengunjung wajib menunjukkan kartu vaksinasi sebelum memasuki area pasar. Hari kedua kembali beroperasinya Pasar Tanah Abang. Para pengunjung pasar menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 kepada para petugas yang berjaga di pintu masuk. Baik dengan kartu vaksinasi yang telah dicetak maupun kartu vaksinasi yang berada di telepon genggam. Tidak hanya pengunjung, pedagang pun diwajibkan untuk memperlihatkan kartu vaksinasi COVID-19 sebelum memasuki area pasar. Arturannya harus membawa kartu vaksin. Bawa. Berajak perlengkapan saja perjualan. Salah seorang pedagang mengaku tidak keberatan dengan adanya peraturan baru. Namun diharapkan adanya evaluasi lebih lanjut serta kelonggaran yang diberikan sehingga perekonomian di Pasar Tanah Abang bisa bangkit kembali. Ya nggak ada keberatan. Cuman peraturan ini ya kalau untuk berusaha di sini, buah rakyat ini, ya harus dilonggarkan lah. Kalau nggak ini nanti ekonomi kita ini makin ke bawah, makin ke bawah, habis. Itu, jadi masa untuk ke depannya ini, ya bagaimana caranya Tanah Abang biar hidup kembali. Adanya aturan pemeriksaan kartu vaksinasi di area pasar diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya penyebaran COVID-19 yang masih cukup tinggi di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Adrian Yudi Permana, Ainyus, melaporkan.